Tadi adalah draft, band, and pick di match yang ketiga game pertama pada hari ini. Penasaran banget sih, apakah bakal 2-0 atau 2-1 nih di match ketiga? Gimana nih Cipu? Kalau menurut aku sih, siren kemarin kuat banget sih. Jadi kayak mungkin dari mental mereka masih kayak... Up banget. Lagi on fire banget ya, apalagi ini biasanya kalau posisi satu tuh lebih sulit mempertahankan biasanya. Iya. Karena semua orang pasti pengen... Mungkuling kan? Iya, pengen ngerebut kan. Tapi Victim juga sebenarnya ada komposisi mereka. Mereka punya Benedetta, Bruno Raffaella bisa mainin di early-nya sih. Mungkin kalau mereka dapat momen tuh bagus bisa sampai sustain atau mungkin konsisten sampai era late game sih. Iya, tapi itu adalah prediksi kita langsung aja. Kita mau masuki game yang pertama antara Victim dan juga Sirens. Hah penasaran sih. Itu menarik ternyata show-nya sideline ya? Oh iya tuh, main-main tamus sebenarnya. Oh try ya tadi, oh ya agak nge-bug ya tadi ya. Oh nge-bug kayaknya sih. Mungkin ya, aku juga agak kaget tadi ngeliatnya. Oh kira-kira kalau kita lihat memang sebenarnya ini gak ada bugs ya juga untuk di game pertama. Kayaknya Siren punya ini deh strategi sendiri. Ya mungkin mereka udah... Mereka mungkin kayak udah harus terbiasa kalau misalnya gak ada bugs ya gimana kita menangin teamfight-nya. Atau menangin game-nya. Dan ini biasanya Little Wonderer pertama tuh udah paling penting sih. Iya. Nambah EXP dan juga mana. Dan juga movement speed. Tapi dilihat disitu sudah ada giant yang cicil aja sama Sinting. Dan langsung dia menggunakan first bloodnya oleh Rafaela. Dipukul mundur balik. Ini nih movement speed dari Rafaela tuh bakal ngeselin banget sih. Kalau combo sama Khalid bener. Khalid yang maju bisa langsung dimundurin lagi kan ke belakang. Dua member dari Victim juga bisa ngebaca situasi dimana oke Granger-nya sekarang sendiri harus coba kita cek. Dan langsung bener aja kan. Granger-nya lagi sekarat dan di pressure dikit langsung first blood. Ini Khalid-nya Khalid ini ya. Khalid tank. Khalid tank. Oke tapi dia pakai emblem festival blood sih jadi menarik sih. Cukup menarik. Untuk itemnya, item defensive mungkin ya. Mungkin, mungkin, mungkin. Aku tadi kira yang bakal jadi tank itu Chow-nya loh. Aku kira juga Chow ternyata tiba-tiba pakai killing spree dan juga decide gitu. Hmm ini dari Victim nggak ada yang bener-bener pakai tank emblem. Jadi mungkin team fight-nya akan agak sedikit tipis sih. Tapi nggak masalah karena Khalid punya ini kan? Regen. Oh punya Regen. Bener 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 bener. Dan di sisi lain juga speechless-nya ini masih farming terus ya. Dia bener-bener dikasih free space sama Khalid-nya. Karena dari tadi yang aku ngeliat nge-press banget itu Khalid. Hmm. Dia ke buff-nya Granger. Dia rotasi ke atas. Jadi emang supaya dari Bruno-nya sendiri ini. Fat dulu tuh liat Rafael-nya udah ngeselin banget. Iya loh. Nyicil-nyicil poke poke damage sama Light of Retribution. Abis itu langsung balik lagi. Iya loh ini siren untuk sekarang emang masih ketinggalan ya. Bisa bilang 400 perak. Tapi dari segi rotasinya tuh udah susah banget. Dari G-nya udah lumayan terbatas gitu ruang geraknya sih menurut aku ya. Iya ini belum lagi kalau kita liat di sini dari Bruno-nya sendiri. Berusaha untuk mengemankan Turtle. Raya-nya juga gak bisa untuk mengkontes. Tapi di sisi lain udah mulai diharas aja. Di situ ada Sinting yang langsung mudur ke belakang. Tapi sudah ada meter shower udah dicangka. Belum kenapa ternyata. Langsung terpik off oleh seorang Balmon. Litter hunter dan juga flicker kombo yang bagus dari seorang Ezer. Langsung matuh. Iya. Saya gitu loh. Wah sekali jedung. Satu kali geprek aja. Tapi di sisi lain juga. Baymax di sini sudah mengeliat. Kalau sudah di The Way of Dragon aja invisnya ke arah belakang. Dan diamankan secure kill yang oleh seorang Bruno. Fat ini Brunonya bisa fat banget sih. Dikasih kill, dikasih jungle. Iya ini bahaya banget sih. Bagi tim siren sekarang udah. Ketinggalan rotasi, ketinggalan go juga sekarang. Dan Atlas tadi belum empat sih sayangnya. Waktu The Way of Dragon. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Belum bisa terlalu. Smackdown. Smackdown. Fataling. Smackdown kah Cimo? Iya udah bang. Smackdown kita bilang ya. Tapi kalau memang sebenarnya ya. Victim ini. Mereka tahu komposisi draft mereka kan. Mereka kuat banget di early nya. Rafaela dengan additional move on speed juga. Tapi bener-bener dimaksimalkan sama victim. Jadi mereka bener-bener kayak strategi zoning dan sandwich. Seperti di top lane. Oh my God. Iya tapi di sisi lain. Azernya langsung terpick off. Tapi Fatalinya juga terkonek ke arah seorang Veld. Dan juga Speechless. Masih bisa selamat dari Speechless. Karena On My Way sudah siap untuk memback up. Dan Holy Healing nya udah langsung menambah HP aja dari seorang Speechless. Nggak jadi mundur dimajuin lagi. Tapi sudah ada Meteor Shower yang berusaha untuk nge-clear dan mempertahankan top tarot. Iya agak sedikit terlambat juga tadi dari seorang Invis ya. Ketika Fatalinya connect itu udah kebursa ke shutdown juga tadi. Untuk dari seorang Balmond ya. Iya karena. Itu membuat dia nggak bisa diselamatkan. Betul dan tadi memang pas Fatalin belum ada Meteor Shower ya. Betul. Jadi Speechless nya selamat. Kurang follow up damage menurutnya tadi ya. Tetaksa lah bisa dibilang. Dan sebenarnya BMX agak kesulitan sih di bawah. Karena dia kan teamfight nya sama Rhea. Yang punya level kenceng. Vengeance. Terus udah gitu. Vengeance juga. Dan kalau kita lihat juga ada slow effect dari. Dia punya Molven side. Dan kali ini dari seorang Invis udah flicker maju ke depan. Oh simping. Tapi simping nya kalau kita lihat. Nggak bakal coba dengan mudah ditumbang kali ini. Dan masih bisa flicker untuk keluar. Ezra yang akan jadi target. Dan bahkan untuk turtle nya masih bisa diselamatkan oleh teman-teman dari Victim. Tapi di sisi lain Bruno nya bakal di pick up. Dan bahkan Invis kali ini harus mundur terlebih dahulu. On my way. Dia akan dikejar. Dan dari siren mereka berhasil untuk menyamakan kedudukan satu untuk satu. Dan tadi turtle nya kayaknya berhasil dia menkenal Victim deh. Iya sementara itu juga dari Granger nya udah berhasil nge zoning jungle ya. Buff nya dari purple buff. Seorang Bruno langsung diampil aja. Dan sementara itu Bang Mesh gak mau membuang-buang momentum. Langsung berusaha untuk nge push di arah bottom lane. Ya menurut aku team fight tadi masih untung ke siren sih. Karena akhirnya Bruno nya juga tertakedown. Itu sebuah momen penting banget buat siren. Tapi sementara itu On my way sudah berusaha untuk mempertahankan high ground nya. Tetapi tidak ada Invis langsung aja dikeluarkan Electro Final Blow. Untuk ngedash ke arah belakang. Gak mau sampai terkena fatal link dari seorang Invis pastinya. Iya dan kali ini dari Victim. Mereka tahu mereka udah kehilangan speechless satu kali. So mereka gak mau ngulain kesalahan yang sama. Dan kalau bisa paksain team fight kali mereka mau coba paksain dan silent. Oh di area atas On my way. Tipis banget tapi Sinting terkena slow. Masih ada. Oh bakal kita lihat quick sound nya bener-bener menyelamatkan seorang Sinting. Sinting kali ini by Max mulai datang. Underweb Dragon ke arah seorang Invis. Tapi Invis masih cukup tanky. Bakal coba dikejar. Where are you going? Dan bahkan kali ini Invis nya bakal ditumbangkan. Tapi Jay sudah mulai datang lagi. Dan lagi masih ada Meteor Shower dari seorang fan. Yes sakit banget Meteor Shower nya. Hampir saja melelehkan seorang Sinting dan dibalikin ke base. Tapi untungnya masih ada fully healing dari Rafael lah. Dan sempat agak ditebehin dikit-dikit lah. Tipis-tipis jadi masih selamat. Kombinasi Rafael dan Khaled tuh bener-bener sustain banget. Mereka nahan berapa kali serangan tuh tadi. Menurut aku lumayan luar biasa sih Rafaela dengan holy healing nya. Dan Khaled juga bisa healing juga. Dan itu luar biasa menurut aku sustain nya. Sementara itu juga menurut aku Benedetta bakal mengalami kesulitan sih. Untuk melawan Balmon ya. Dimana memang Balmon itu hero mile yang sustain adalah lifesteal juga. Dan buat high ground tuh ngejagain tarret tuh OP banget. Iya bener-bener. Eits tapi langsung dipukul aja ke belakang seorang Rhea dari Chow. Ini dari tarretnya sendiri, objektifnya sendiri. Victim sebenernya unggul. Karena posisinya sudah mengamankan dua tarret sedangkan siren belum sama sekali. Iya makanya sebenernya Victim udah memenang kendali banget. Tinggal jangan blunder dan disini ngipis. Udah help help me out tau. Iya sudah terbagi menjadi dua. Agar tuh pukul mundur di belakang. Tapi Rhea apa-apa katakan langsung diharas? Enggak. Masih berusaha untuk bermain amansur lebih dahulu. Sementara itu ya area top lane sudah ada. On my way yang masih menjadi musuh buyutan dengan Azerny. Masih di lane yang sama di top tarret. Tapi sementara itu akhirnya Rhea berubah untuk menjalani kebiasaan. Tapi sudah ada Fatal Link yang terkonek ke arah dua orang. Terkena tarret, damage juga. Dan langsung double keliamankan oleh seorang Chang'e. Disusul Fels. Bersisa Fels dan juga Bruno yang nampaknya. Fels harus segera memback up pergerangan dari Speechless. Tiga member dari seorang Victim jatuh nih si Momo. Iya. Memang sebenernya kalau dari setup ya. Ini siren tuh sebenernya cukup bagus dengan adanya Fatal Link. Dan bahkan dikombolkan sama Flicker. Jadi bisa dibilang ada surprise attack yang bisa muncul dari serang Atlas. Dan Victim harus siap gitu loh. Tapi masalahnya yang punya peer-review cuma si Fels ini. Dan anggapannya kalau misalnya udah junglernya yang kena. Wah ini udah susah buat seorang Bruno untuk kabur sih. Kalau kita lihat replaynya ya. Lagi dan lagi dibukanya di Turtle Pit kan. Oke dari awal Sinting memang udah low. Dan bahkan dari Rhea pun datang di saat yang tepat. Ketika Azernya tumbang. Iya. Dan kalau kita lihat sebenernya ini untuk replay yang pertama seperti ini. Sebelum yang pertama. Iya. Jadi memang sebenernya kalau dari sisi team fight ya. Siren tuh sebenernya mereka punya keunggulan. Tapi masalahnya harus di follow up. Ketika Fatal Link dan Perfect Matchnya connect. Di sini harus ada follow up damage dari tim Siren. Kalau enggak juga sia-sia kan. Betul itu. Sedangkan Jaynya di sini masih ditempel juga oleh seorang Chang'e. Kalau misalnya memang setup dari Siren itu connect. Ini udah enak banget sih buat fans sama si Jay sih. Untuk kasih damage dari area backline-nya. Iya karena sebenernya mereka ini dari Siren kombonya tuh bermain wombo-combo banget. Sedangkan kalau dari victim sendiri kan dia harus yang bener-bener team fight. Yang ngeharas. Kombonya paling dari Bruno sama Raffaella doang gitu. Iya dan terutama juga kan enggak ada emblem tank sebenernya untuk victim-victim ya. Kalau kita lihat Sinting pun dia yang tahan badan di area depan misalnya nih. Dia bakalan bocor juga sih. Karena burst damage dari Chang'e dengan meteor shower-nya. Lalu Jay juga yang kita tahu. Jay ini Granger di early juga meskipun dia enggak pakai item damage. Dia langsung bikin ke arah brute force terlebih dahulu. Masih sakit. Masih cukup sakit dari basic damage-nya. Dari Rapshody dan bahkan dari Death Sonata-nya gitu. Iya bahkan sebenernya kalau dibilang juga dari segi objektif. Ini Siren cukup kesusahan sih. Melihat pergerakan dari Bymax dan juga Benedetta. Dari seorang on my way yang kerjaannya tuh nge-push doang di line. Bener-bener yang kayak fokus lah gitu. Habis itu baru setelah dia nge-push dia melakukan team fight. Tapi sementara itu on my way langsung aja dikejar masih ada electro final blow. Dan langsung kemudur ke arah belakang tapi di sisi line di arah bottom line. Sudah ada invasion berusaha untuk nge-fataling. Tapi sayang sekali masih lolos Bymax. Walaupun demikian fails dan speechless dua core berhasil ditumbangkan. Ini lagi dan lagi ya Bruno terkena pick off. Dan ini menurut aku rugi banget bagi seorang victim. Dan dimana Siren akhirnya bisa pelan-pelan ngebalikin keadaan. Mungkin pelan-pelan ngebalikin space yang mereka gak ada nih awalnya. Dan ini nih mulai sekarang Siren pun udah mulai bisa dibilang komit keluar. Iya ini posisinya hanya ada Sinting dia juga Bymax. Dan baru ada on my way yang habis nge-clear ya rata. Tapi meteor shower disini sudah langsung dilontarkan. Dan berhasil diamankan oleh seorang Granger. Sementara itu Sinting di tengah-tengah banget. Masih berusaha untuk mengatai Regen HPnya kayaknya sih gak bisa. Satu lawan empat orang. Sementara itu dari invis berhasil mengambil patah link dari Bymax. Tapi Rhea udah mulai muncul kali ini di area sisi sampingnya Bymax. Pasti bisa bertahan tapi sepertinya dari Siren. Karena ada teamfight yang lumayan besar tadi di daerah ini ya. Lordnya. Ini membuat Siren bisa memukul mundur teman-teman dari victim. Dan bahkan yang sesuai tadi kita udah bilang. Gak ada pure tank gitu untuk tim victim. Jadi ini buat mereka agak sedikit sulit sebenarnya buat teamfight lima lawan limanya sih. Iya ketika tadi dari Sinting ya berusaha untuk quicksend. Ngambil Regen HP juga satu lawan empat tetap aja dia digebukin. Dan harus mau gak mau ter-pick off. Iya dan ini kayaknya udah DNOD juga sih sebenarnya buat Siren. Karena itu bocor banget. Wah parah sih. Meskipun Regen-nya dari seorang Khalid tinggi ya. Yes cukup tinggi tapi gak cukup. Invisya sudah berhasil mendapatkan satu orang dari film. Tapi namun demikian Bruno-nya dapat langsung meng-knock down. Dan mem-pick off dari tamusnya ya. Iya gak terlalu terburu-buru sebenarnya dari tim Siren. Sekarang kalau kita lihat ketika invisnya masuk. Sepertinya dia juga belum siap. Dan mungkin tadi terkena stun juga sih sebenarnya. Dari ini ya teman-teman victim. Tadi yang dapat ini invis ya dari Bruno. Iya iya iya. Tadi Fataline-nya emang dia nge-dive-in ke tarat juga kan. Jadi pasti dia nge-nebe-in damage dari tarat yang cukup sakit. Oh gak ada NOD loh tapi kenapa Khalidnya? Oh iya. Bocor. Bocor banget ya? Burst banget ya damage-burst banget. Oh dia udah ada Holy Crystal sama Divine Glaive dari tan-nya. Tapi Raffaella-nya pegangan NOD. Iya Raffaella doang. Terus sekarang Atlas mungkin mengarah ke Antik Siras. Iya dan kalau kita lihat Jay pun udah jadi Blade of Despairnya. Udah jadi BOD. Dan kali ini lagi dan lagi bakal coba dibuka. Dan bahkan lihat BMX-nya bakal ditumbangkan begitu saja Siren. Mereka makin lama makin kuat dibawa ke arah. Lihat game ini Azernya gak gampang ditumbangin juga. Bisa dibilang kayak apalagi Rhea yang kita tahu kali ini. Dia bener-bener rela untuk tahan bagian front lane-nya dari teman-teman Siren. Dan tinggal nge-follow apa aja dari tan bersama dengan seorang Jay kali ini. Memukul mundur teman-teman dari victim mereka gak mau paksain untuk teamfight. Apalagi Benedetta kalau dibawa karena late game. Damagenya fall off sih. Fall off banget. Ditambah menurut aku ya untuk sekarang-sekarang ini dilihat dari komposisi draftnya. Benedetta itu cukup sulit untuk ngelakukan dive ketika teamfight. Karena teman-teman dari Siren ini sustain-sustain banget. Thanky-thanky banget. Nah makanya menurut aku Benedetta kalau gak kuat teamfight dia harus fokus split aja. Cari-cari momen dimana emang harus ngerecokin. Rotasi dari tim Siren jadi split-split kalau bisa. Baru bisa kalau bisa teamfight, split-team fight. Kalau gak fokus split aja mendingan. Karena tuh kita bisa ngeliat tuh dia dicicil sama seorang Azer aja. Sakit banget ya. Udah mau setengah. Wah ini sih kayaknya bakal kena fataling dari seorang ini tuh. Udah mau buka badan, kena SmackDown. Tapi masih bisa lolos episode ada Dead Sonata. Disusul damage dari Meteor Shower. Sementara itu Sinting berusaha untuk mendebein. Gak bisa langsung aja dilepas seorang flicker dari Sinting. Oh mulai datang. Kali ini langsung duel Dragon karena seorang Jay. Target yang diinginkan gak pijenya masih bisa bertahan. Dan bahkan di depan Rhea juga masih bisa bertahan dengan ada Inferno. Dan kalau kita lihat penggensnya. Masih bisa membuat seorang Rhea gak membuat teman-teman dari Sinting. Untuk mendekati ke arah Baymax tadi. Padahal sebenernya Boyle Dragonnya tadi bagus banget. Iya. Tapi permasalahannya dari seorang Rhea bener-bener pisahin teamfightnya Sinting. Mulai maju dengan Raging Sansom. Tapi yang selalu kita tahu ini bakal sulit banget buat tim. Karena Siren bakal mengemankan game mereka yang pertama. Tanpa adanya balasan dari teman-teman victim. Karena menurut aku untuk komposisi kalau gak ada tank, pure tank itu susah sih. Susah, susah banget. Apalagi tadi di posisi teamfight terakhir menyisakan seorang...